Kelompok pejuang Houthi mengunggah video adegan penargetan kapal Ciklades melalui sebuah drone pada selasa 30 April 2024. Peristiwa itu saat kapal menuju ke pelabuhan Palestina yang diduduki di Laut Merah. Adegan yang dipublikasikan media militer menunjukkan peluncuran drone Shahab. Kemudian mendokumentasikan kapal sasaran hingga mencapai sasaran langsung. Ada pun militan Houthi selama ini bersekutu dengan Iran untuk membela Palestina. Mereka telah melancarkan serangan drone dan rudal berulang kali di Laut Merah. Tak hanya itu, Houthi juga menyerang kapal-kapal yang berlayar di wilayah Selatbab Al-Mandab dan Teluk Aden sejak Perang Pecah. Sehingga, banyak kapal-kapal pengirim barang harus mengubah rute kargo ke perjalanan yang lebih jauh di sekitar Afrika Selatan. Hal ini memicu kekhawatiran perang Israel Hamas bisa mengacaukan Timur Tengah. Pada bulan Maret, pemimpin kelompok tersebut mengatakan bahwa kelompok tersebut memperluas wilayah serangannya untuk mencegah kapal-kapal yang memiliki hubungan dengan Israel melewati samudera Hindia menuju Tanjung Harapan. Kelompok yang berafiliasi dengan Iran juga menargetkan kapal komersial Ciklades serta dua kapal perusak AS di Laut Merah. Kelompok pejuang Houthi mengunggah video adegan penargetan kapal Ciklades melalui sebuah drone pada selasa 30 April 2024. Peristiwa itu saat kapal menuju ke pelabuhan Palestina yang diduduki di Laut Merah. Adegan yang dipublikasikan media militer menunjukkan peluncuran drone Syahab. Kemudian mendokumentasikan kapal sasaran hingga mencapai sasaran langsung. Adapun militan Houthi selama ini bersekutu dengan Iran untuk membela Palestina. Mereka telah melancarkan serangan drone dan rudal berulang kali di Laut Merah. Tak hanya itu, Houthi juga menyerang kapal-kapal yang berlayar di wilayah Selatbab Al-Mandab dan Teluk Aden sejak Perang Pecah. Sehingga, banyak kapal-kapal pengirim barang harus mengubah rute kargo ke perjalanan yang lebih jauh di sekitar Afrika Selatan. Hal ini memicu kekhawatiran perang Israel Hamas bisa mengacaukan Timur Tengah. Pada bulan Maret, pemimpin kelompok tersebut mengatakan bahwa kelompok tersebut memperluas wilayah serangannya untuk mencegah kapal-kapal yang memiliki hubungan dengan Israel melewati samudera Hindia menuju Tanjung Harapan. Kelompok yang berafiliasi dengan Iran juga menargetkan kapal komersial Ciklades serta dua kapal perusak AS di Laut Merah. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!